Sempat kabur setelah dilaporkan ke polisi, seorang wanita bandar arisan di Mojokerto ditangkap di Seragen, Jawa Tengah. Sebanyak 400 orang dirugikan setelah uang arisan lebaran sebanyak 1 miliar rupiah justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup tersangka. Setelah sempat menjadi buruan polisi, bandar arisan lebaran di Mojokerto, Jawa Timur berhasil diringkus. Setelah sempat, polisi Mojokerto dan polisi yang ngeroboh berhasil menangkap Tarmiati alias Mia yang kabur bersama suami dan anaknya ke Seragen, Jawa Tengah. Tersangka selama ini dengan sebuah bandar arisan lebaran yang menawarkan jumlah paket arisan kepada warga. Penjadian uang arisan kepada anggota awalnya berjalan lancar. Namun menemui masalah karena tersangka menggunakan warisan untuk kepentingan pribadi. Untuk yang arisan tahun 2020-2021, murni uangnya untuk saya pakai buat nyori-nyori utang menutupi kekurangan yang kemarin. Total yang ibu pakai atau ibu habiskan berapa, ibu? Kurang kelebih satu kan. Kasus yang merugikan sekitar 400 orang anggota arisan sebelumnya telah dilaporkan ke polisi jelan lebaran lalu. Polisi masih menerima aduan masyarakat yang menjadi korban penipuan arisan lebaran. Di beberapa warga masyarakat yang terhitung sampai dengan sekarang, sudah ada 400 orang yang merasa menjadi korban dari arisan tersebut. Dari kerugian yang sudah kami tampung, kurang lebih ada 430 juta rupiah yang sudah diambil oleh tersangka. Polisi minta barang bukti dari tersangka bandar arisan, seperti dua mobil, catatan arisan, buku rekening, dan kartu ATM. Tersangka dijerat dengan pasal 378, jungtuk pasal 372, KOHB tentang penipuan dengan jaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Majokerto, Jawa Timur, Sulahudin, Ainyus, melaporkan. Jawa Timur, kami bahwa PT Dogs 10. initially,